Kisah para nabi selalu menjadi pelajaran yang tak lekang oleh waktu. Setiap kisah membawa pesan, peringatan, serta hikmah bagi setiap generasi. Salah satu nabi yang mungkin tidak sepopuler nabi lainnya di kalangan umat adalah Nabi Hud alaihis salam. Sebagai nabi yang berasal dari bangsa Arab, beliau memiliki sejarah yang menarik dan penuh dengan peringatan bagi kaumnya, kaum Ad, yang pernah hidup di daerah yang sekarang dikenal sebagai Yaman. Mari kita telusuri kisahnya. Setelah masa Nabi Nuh alaihis salam, nabi yang diutus berikutnya adalah Nabi Hud alaihis salam. Beliau menjadi salah satu dari empat nabi yang berasal dari bangsa Arab, bersama dengan Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, dan Nabi Muhammad, shallallahu alaihi wasalam. Nabi Hud alaihis salam menjadi yang pertama dari kalangan bangsa Arab, dan juga yang pertama berbicara menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa dakwahnya. Jika kita telusuri nasabnya, Nabi Hud adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihis salam. Tepatnya Hud bin Shalih bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihis salam. Beliau berasal dari suku Ad, yang merupakan keturunan Ad bin Awsh bin Sam bin Nuh alaihis salam. Ini berarti, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Hud alaihis salam, beliau diutus untuk berdakwah kepada kaumnya sendiri, yaitu suku Ad. Suku Ad ini dikenal sebagai bangsa Arab yang tinggal di Al-Ahqaf, sebuah kawasan di pegunungan pasir yang terletak di Yaman, di antara Oman dan Hadramaut. Menurut Sheikh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Abdul Halim, berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-Tokoh Sepanjang Zaman, suku Ad adalah kaum pertama yang kembali menyembah berhala setelah peristiwa banjir besar di masa Nabi Nuh alaihis salam. Kaum Ad adalah salah satu kaum yang paling menakjubkan yang pernah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka dikenal dengan kekuatan fisik yang luar biasa dan ukuran tubuh yang jauh lebih besar dari manusia biasa. Mereka diciptakan dengan postur tinggi dan kekuatan yang menjadikan mereka bangsa yang ditakuti di masanya. Kaum ini dipimpin oleh seorang raja bernama Jaljilan, yang tingginya mencapai 100 siku. Berdasarkan perhitungan, satu siku setara dengan sekitar 45 cm. Jadi, raja Jaljilan memiliki tinggi sekitar 45 meter, sesuatu yang hampir tidak bisa dibayangkan oleh manusia sekarang. Sebagai perbandingan, manusia biasa di zaman ini hanya memiliki tinggi rata-rata sekitar 1,7 meter. Dengan ukuran tubuh sebesar itu, jika Jaljilan berdiri tegak, dia seolah-olah mampu menutupi matahari dan bayangannya akan membentang luas. Bahkan, ketika dia meletakkan tangannya di atas gunung, gunung tersebut dapat hancur hanya dengan satu sentuhan karena kekuatannya yang sangat besar. Seorang ahli sejarah Islam, Wahab bin Munabi, juga menyebutkan bahwa para lelaki dari kaum Ad rata-rata memiliki tinggi 100 siku, dan yang paling pendek sekalipun memiliki tinggi sekitar 60 siku. Mereka juga memiliki usia yang sangat panjang, di mana mereka tidak dianggap dewasa sebelum mencapai usia 100 tahun, dan rata-rata hidup mereka bisa mencapai lebih dari 400 tahun. Kekayaan fisik dan kekuatan ini membuat kaum Ad merasa sangat superior. Kaum Ad, yang dikenal karena tubuh mereka yang sangat besar, kejam, dan menyembah berhala, adalah salah satu kaum yang paling mengerikan dalam sejarah. Kepala mereka digambarkan sebesar kubah yang besar, menunjukkan betapa menakutkannya fisik mereka. Namun, kekejaman dan kesesatan mereka yang terburuk bukan hanya pada kekuatan fisik, melainkan pada penyembahan berhala yang mereka lakukan, meski telah diberi banyak nikmat oleh Allah SWT. Wahab bin Munabi, seorang tokoh tabi'in yang dikenal sebagai ahli sejarah, lahir di Arab Selatan dan memiliki darah Persia. Beliau memiliki pengetahuan mendalam tentang kitab-kitab suci serta tradisi Yahudi dan Nasrani, sehingga banyak dari riwayatnya yang mengandung unsur kisah Israeliat. Dalam salah satu kisah yang ia riwayatkan, dikisahkan bahwa 60 orang laki-laki dari kaum Nabi Musa AS pernah berteduh di dalam tengkorak kepala seorang laki-laki dari kaum Amalek, sebuah suku yang terkenal dengan tubuh raksasanya. Jahid bin Aslam bahkan menambahkan bahwa ia pernah menyaksikan seekor serigala dan anak-anaknya berkumpul di dalam kelopak mata, salah satu laki-laki dari kaum Amalek. Jahid juga menimbang salah satu gigi geraham dari seorang raksasa tersebut dan beratnya mencapai sepuluh kati, sebuah ukuran yang menunjukkan betapa besar dan kuatnya mereka. Ketika kaum raksasa tersebut semakin tenggelam dalam kejahatan dan kesombongan, Allah SWT mengutus Nabi Hud AS kepada kaum Ad. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Hud AS dan menyampaikan pesan dari Allah SWT, Sesungguhnya Allah telah mengutusmu kepada kaum Ad. Sampaikanlah peringatan kepada mereka dan beritahukan bahwa Allah telah memberikan mereka waktu yang panjang dan kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang belum pernah diberikan kepada siapapun sebelum mereka. Mereka telah dijadikan sebagai penguasa yang memiliki banyak emas dan usia yang panjang. Tetapi mereka harus meninggalkan penyembahan berhala dan kembali bertauhid, menyembah Allah SWT semata. Setelah menerima perintah dari Allah SWT, Nabi Hud AS mendatangi kaum Ad di tengah-tengah perayaan hari raya mereka. Ketika Nabi Hud AS mendatangi kaum Ad di saat perayaan mereka, para pembesar suku itu sedang berkumpul. Di antara mereka, Raja Jaljilan duduk megah di atas ranjang yang terbuat dari emas, dengan kepala yang dihiasi mahkota bertahtakan permata. Suasana penuh kemewahan dan kesombongan menyelimuti mereka, tanpa mereka menyadari kehadiran Nabi Hud AS. Kemudian Nabi Hud AS bicara dengan suara lantang, memecah keheningan. Wahai kaumku, sembahlah Allah SWT, Tuhanku dan Tuhan kalian. Tidak ada Tuhan selain dia. Berhentilah menyembah berhala yang kalian buat sendiri. Itulah yang menyebabkan kaum Nabi Nuh sebelumnya dibinasakan dengan banjir besar. Namun, mendengar seruan ini, Raja Jaljilan justru tersenyum sinis dan berkata, Celaka engkau, wahai Hud. Apakah engkau benar-benar berpikir bahwa dengan perkataanmu ini, engkau bisa mengalahkan kami? Tidakkah engkau lihat betapa kuat dan besar kelompok kami? Setiap hari, seribu anak laki-laki dilahirkan di antara kaum kami. Bagaimana mungkin kami bisa dikalahkan? Nabi Hud AS terus mencoba menyampaikan dakwahnya. Mengajak mereka untuk bertauhid dan meninggalkan berhala, namun tidak ada yang mendengarkan. Mereka tetap keras kepala dan sombong dengan kekuatan serta jumlah mereka. Setelah sekian lama, Nabi Hud AS merasa lelah dan putus asa karena kaumnya tidak juga mau menerima kebenaran. Beliau pun memohon kepada Allah SWT agar memberikan tanda yang nyata. Sebagai jawaban atas doa tersebut, Allah SWT membuat para wanita di kaum Ad menjadi mandul. Pada tahun itu, tidak ada seorang pun wanita dari kaum Ad yang hamil atau melahirkan anak. Ini menimbulkan kekhawatiran besar di antara mereka, dan akhirnya mereka pun mengadukan masalah tersebut kepada Raja Jaljilan. Kaum Ad yang sombong dan keras kepala mulai merasakan dampak dari azab yang menimpa mereka. Ketika mereka menyadari bahwa para wanita mereka menjadi mandul, mereka segera menuduh Nabi Hud AS. Sesungguhnya Hud telah membuat istri-istri kami mandul. Kami khawatir apa yang dikatakannya memang benar. Meskipun kekhawatiran mulai tumbuh di hati mereka, kesombongan tetap menguasai diri mereka. Allah SWT kemudian mewahyukan kepada Nabi Hud AS, memerintahkannya untuk menyampaikan peringatan terakhir kepada kaumnya. Kabarkanlah kepada kaummu agar mereka beriman kepadaku. Jika mereka tidak beriman, aku akan mengirimkan angin yang membinasakan. Kemudian, Nabi Hud AS pergi menemui mereka untuk menyampaikan peringatan itu. Namun, bukannya mendengarkan peringatan itu, kaum Ad malah semakin marah dan melempari Nabi Hud AS dengan batu. Selama tujuh puluh tahun, Nabi Hud AS dengan sabar terus mengajak mereka untuk beriman kepada Allah SWT. Namun, setiap kali dia berbicara, mereka hanya membalasnya dengan kekerasan dan penghinaan. Nabi Hud AS tetap tabah selama bertahun-tahun, tetapi akhirnya dia merasa putus asa. Dalam doa yang penuh keluh kesah, beliau berkata, Wahai Tuhanku, Engkau tahu bahwa aku telah menyampaikan risalahmu kepada kaum Ad. Namun, mereka tetap dalam kekafiran karena kesesatan mereka yang nyata. Sebagai balasan atas penolakan mereka yang terus-menerus, Allah SWT menghentikan hujan dari kaum Ad selama tujuh tahun penuh. Tanah mereka yang subur berubah menjadi gersang. Tanaman layu, hewan ternak mati satu persatu, dan kebutuhan mereka semakin meningkat tanpa ada jalan keluar. Kelaparan dan kematian mulai melanda kaum Ad hingga separuh dari mereka meninggal dunia. Meskipun mereka menyaksikan tanda-tanda azab yang nyata, hati mereka tetap keras, dan mereka tidak mau menerima ajakan Nabi Hud AS. Selama bertahun-tahun, mereka menolak untuk mendengarkan, meskipun azab demi azab menimpa mereka. Ketika azab pertama dari Allah SWT turun kepada kaum Ad, musibah besar menimpa mereka berupa krisis pangan yang berkepanjangan. Hujan yang menjadi sumber kehidupan utama mereka berhenti total selama bertahun-tahun, menyebabkan kemarau panjang yang tak kunjung usai. Karena kaum Ad mayoritas bekerja sebagai petani dan peternak, mereka sangat bergantung pada hujan untuk mengairi lahan pertanian dan menyediakan air bagi ternak mereka. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa setengah dari penduduk kaum Ad mati akibat azab kekeringan yang luar biasa ini. Sementara itu, Nabi Hud AS sudah meninggalkan kaum Ad setelah mereka menolak untuk mendengarkan peringatan dan dakwahnya. Sebelum bencana kemarau terjadi, Nabi Hud AS memutuskan untuk melakukan safar ke Mekah atau berpindah dari wilayah Al-Ahqaf menuju Mekah bersama dengan para pengikutnya yang beriman kepada dakwahnya. Di Mekah, mereka hidup bersama dalam keadaan yang lebih baik, jauh dari azab yang menimpa kaum yang durhaka. Dalam keputusasaan, kaum Ad yang tersisa mengutus tujuh orang perwakilan mereka ke Mekah. Mereka berharap bisa berdoa kepada berhala-berhala yang ada di Mekah pada saat itu untuk meminta hujan. Namun, mereka masih mengabaikan peringatan dan ajakan Nabi Hud AS untuk bertauhid dan meninggalkan penyembahan berhala. Mereka tidak menyadari bahwa hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa mengakhiri azab ini, bukan berhala-berhala yang mereka sembah. Setelah mendengar kabar bahwa berhala-berhala di Mekah diyakini mustajab jika didoakan di hadapannya, tujuh orang utusan dari kaum Ad berangkat dengan harapan besar. Mereka tiba di hadapan berhala-berhala di Mekah dan memanjatkan doa, memohon agar kemarau panjang yang melanda wilayah mereka segera diakhiri. Usai berdoa, tiba-tiba terdengar suara dari langit seolah-olah menjawab permohonan mereka. Suara itu bertanya, Apa yang kalian inginkan? Mereka menjawab, Kami ingin hujan di daerah kami. Suara itu kemudian berkata, Baiklah, jika kalian menginginkan hujan, sekarang pilihlah awan yang kalian inginkan dari sekian banyak warna awan ini. Awan putih, hitam, kuning, atau merah. Dengan keyakinan bahwa awan hitam mengandung lebih banyak air dan kemungkinan besar akan menurunkan hujan, mereka memilih awan hitam. Kami mau awan warna hitam, jawab mereka. Suara itu kemudian menjawab, Baiklah, permintaan kalian akan dikabulkan. Pulanglah ke tempat kalian dan tunggulah di sana karena akan kukirimkan awan seperti yang kalian pinta. Dengan penuh keyakinan bahwa doa mereka telah terkabul, tujuh orang utusan itu kembali ke kaumnya. Setibanya di sana, mereka memberitahukan kabar gembira bahwa doa mereka telah dikabulkan oleh berhala-berhala di Mekah. Tidak lama setelah itu, dari kejauhan, mereka melihat barisan awan hitam yang perlahan bergerak menuju wilayah mereka. Kaum Ad bersorak gembira, mengira bahwa hujan yang mereka nantikan selama bertahun-tahun akhirnya akan datang. Namun, mereka tidak menyadari bahwa awan hitam itu bukanlah pertanda rahmat, melainkan awal dari azab yang jauh lebih dahsyat. Ketika awan hitam itu semakin dekat, kaum Ad merasa gembira karena mengira hujan yang sangat mereka harapkan akan segera turun. Mereka pun keluar dari rumah untuk menyaksikan kumpulan awan yang datang menuju mereka, penuh harapan bahwa awan-awan tersebut akan membawa berkah. Namun, mereka sama sekali tidak menyadari bahwa yang mereka sambut adalah azab Allah yang kedua. Saat awan itu mendekat, bukannya hujan yang turun, melainkan angin besar yang mengerikan meluap dari dalamnya. Angin tersebut menghancurkan segala sesuatu yang ada di depan mata, termasuk manusia, rumah-rumah mereka, bahkan berhala-berhala yang mereka sembah. Semua hancur dilibas oleh angin kencang ini. Tak hanya itu, awan itu juga mengeluarkan suara pekikan yang sangat nyaring, menghancurkan gendang telinga setiap orang dari kaum Ad. Suara itu begitu mengerikan, hingga membuat mereka ketakutan dan tidak berdaya. Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar menurunkan azab kepada kaum Ad. Angin kencang yang mengerikan ini mengangkat semua penduduk kaum Ad ke langit, tanpa terkecuali. Dari anak-anak hingga orang tua, semuanya diangkat tinggi-tinggi oleh angin besar tersebut. Kejadian yang mengerikan ini berlangsung selama tujuh malam delapan hari, di mana mereka diputar-putar di langit oleh angin yang dahsyat itu. Ketika angin mulai berhenti, mereka dijatuhkan dengan keras dari langit, sehingga kepala mereka terjatuh terlebih dahulu ke tanah. Tidak ada seorang pun yang tersisa. Allah subhanahu wa ta'ala menghabisi seluruh penduduk kaum Ad dan peradaban mereka pun musnah. Di sisi lain, Nabi Hud alaihissalam yang telah hijrah bersama pengikutnya, selamat dari musibah yang menimpa kaumnya. Setelah keadaan cuaca kembali tenang dan tanah al-Ahqaf menjadi sunyi senyap, Nabi Hud alaihissalam melanjutkan perjalanan hijrahnya menuju Hadramaut, Yaman. Di sana, beliau menghabiskan sisa hidupnya hingga akhirnya wafat dan dimakamkan. Makam beliau terletak di atas sebuah bukit, sekitar 50 kilometer dari kota Sayyun, dan selalu dikunjungi para peziarah dari berbagai penjuru dunia, terutama pada bulan Syakban. Demikianlah kisah Nabi Hud alaihissalam yang membawa peringatan bagi kaumnya agar meninggalkan kesesatan dan kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sayangnya, seperti banyak kisah para Nabi lainnya, sebagian besar kaumnya tidak mengindahkan peringatan tersebut, yang akhirnya membawa mereka kepada kehancuran. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menambah wawasan kita. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Kebenaran berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala, sementara kekhilafan dan kesalahan adalah dari diri saya sendiri sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah seru dan penuh makna berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.